Meski sukses melaju ke final Piala Dunia 2022, timnas Perancis tidak diperkuat oleh dua pemain utamanya. Saat menghadapi timnas Maroko, Les Plus harus kehilangan Dayot Upamecano dan Adrien Rabiot. Dayot Upamecano dan Adrien Rabiot dilaporkan mengalami flu pasca laga melawan Inggris di perempat final. Akibat virus flu yang menjangkiti Upamecano dan Rabiot, keduanya terpaksa diisolasi oleh staf pelatih dan medis Perancis. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada penyebaran virus yang nantinya dapat mengganggu persiapan tim menjelang laga final Piala Dunia 2022. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Upamecano sudah mulai berlatih dengan tim dan menjadi cadangan kontra Maroko. Sementara itu Rabiot masih harus menjalani isolasi terpisah dan ditinggal di hotel tim. Itulah sebabnya pelatih Les Plus Didier Deschamps memasang Ibrahima Konate sebagai tandem Rafael Varane. Lalu Yusuf Fovane menjadi rekan Aurelien Chowameni di lini tengah saat melawan Singa Atlas. Dan di saat penanganan akan virus flu dirasa akan selesai, timnas Perancis kembali diterpa kabar buruk. Di Aureo AS melaporkan winger milik Bayern München Kingsley Coman menjadi pemain terkini yang terjangkit virus flu. Terinfeksinya Kingsley Coman bahkan dikonfirmasi langsung oleh Didier Deschamps. Virus flu yang melanda di Qatar selama Piala Dunia 2022 sejatinya sudah mendapat peringatan dari pakar kesehatan dunia. Pasalnya, Qatar berpotensi menghadirkan wabah bernama flu unta. Akan tetapi belum dipastikan apakah flu tersebut hanya flu biasa atau memang flu unta. Pelatih timnas Perancis Didier Deschamps menilai faktor suhu di Qatar memengaruhi kesehatan pemain dan membuat penyelaan air conditioner alias AC yang tinggi. Deschamps sendiri berharap timnya tetap berhati-hati agar bisa tampil prima untuk laga final Piala Dunia 2022 melawan Argentina. Sementara itu duel final Piala Dunia 2022 antara Argentina versus Perancis dijadwalkan akan diselenggarakan di Stadion Albayt pada minggu 18 Desember 2022 pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Terima kasih.